Halo semuanya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai standard costing. Kita melanjutkan dari yang pertemuan minggu lalu. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas dua problem juga, yaitu problem 6 dan juga problem 8. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas problem 6 terlebih dahulu. Teman-teman bisa buka di modul di halaman 9. Nah, jadi di halaman 9 di problem 6. Nah, di sini kita baca bareng-bareng, LITEC, perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, baru saja meluncurkan produk barunya, yakni Dark Saber, dengan bahan utama yaitu Fanta Black. Nah, biaya standar untuk memproduksi se-unit Dark Saber adalah sebagai berikut. Jadi, di sini kita dikasih tahu informasi mengenai harga direct materialnya, rate direct labernya, terus ada manufacturing overhead juga, terus ada standard variable overhead rate-nya. Terus, di bawahnya, ini kita dikasih tahu, ada informasi aktual yang terjadi selama bulan Februari 2020. Lalu, kita diminta untuk menghitung nilai material variance dan labor variance, beserta jurnal pencetatan variance hingga ke cost of goods sold, serta hitunglah nilai variable overhead variance dan juga fixed overhead variance. Nah, seperti biasa, yang pertama akan kita mulai adalah direct material variance. Nah, tapi di sini, untuk mempermudah, kita akan menghitung dulu unit-unit yang kita perlukan dan juga standard price, standard quantity, actual quantity, actual price, standard tawar dan rate yang dikasih tahu di soalnya. Jadi, ini untuk mempermudah saja. Jadi, kita mencapai semua informasi-informasi yang dikasih tahu di soal. Oke, jadi kita mulai. Di sini, direct material katanya 0,25 kg, ini adalah yang dibutuhkan untuk membuat satu unit dark saber, yaitu 0,25 kg, dengan harga Rp450.000 per kilogram. Berarti, harga Rp450.000 ini bisa kita catat dia sebagai standard price-nya. Di sini kita masukkan Rp450.000 per kilogram. Terus, selanjutnya kita juga tahu ini adalah standard rate-nya. Berarti di sini standard rate kita bisa masukkan Rp120.000 per jam. Nah, terus di sini juga dikasih tahu manufaktur yang overhead diperkirakan sebesar Rp22.200.000 dengan perbandingan standard variable overhead dan budgeted fixed overhead masing-masing 3 banding 5. Standard variable overhead dialokasikan berdasarkan jam tenaga kerja langsung dengan rate Rp25.000 per jam. Nah, di sini kita bisa menghitung standard variable overhead dan budgeted-nya. Caranya gimana? Berarti kita tulis dulu di sini, MOH atau manufacturing overhead itu diperkirakan sebesar Rp22.200.000. Nah, terus katanya perbandingan standard variable overhead dan budgeted fixed overhead masing-masing 3 banding 5. Berarti standard variable overhead-nya ini kita bisa hitung dengan cara Rp22.200.000 dikalikan dengan 3 per 8. Itu totalnya 5 tambah 3 adalah 8. Nah, selanjutnya untuk budgeted fixed overhead itu adalah 5 per 8 dikalikan dengan manufacturing overhead-nya Rp22.200.000. Maka kita dapat budgeted fixed overhead adalah Rp13.875.000. Nah, sekarang kita dikasih tahu juga nih, standard variable overhead dialokasikan berdasarkan jam tenaga kerja langsung dengan rate Rp25.000 per jam. Berarti kita kan udah tahu nih, standard variable overhead totalnya adalah Rp8.325.000. Lalu kita dikasih tahu juga ratenya adalah Rp25.000. Berarti kita bisa mencari tenaga kerja langsungnya, jam tenaga kerja langsungnya dengan cara standard variable overhead totalnya kita bagi dengan ratenya. maka di sini kita dapat direct labor hour-nya adalah Rp333.000.000. Nah, ini adalah direct labor standarnya. Berarti di sini adalah standard hour, Rp333.000.000. Rp333.000.000. Nah, terus selanjutnya kita baca nih di informasi aktual. Informasi aktual ini yang pertama adalah produksi baru dimulai di bulan Februari di mana pada bulan tersebut Ritek berhasil menjual 150 unit darksebar dan jumlah ini itu sesuai dengan target penjualannya yaitu dengan menyisakan safety stock sebanyak 50 unit. Berarti di sini karena dia baru mulai di bulan Februari, tidak ada beginningnya, berarti beginningnya 0. Terus untuk unit produsenya, kita nggak dikasih tahu nih, ini adalah yang mau kita cari dari informasi di poin 1 ini. Berarti dia akan jual sebanyak 150, kan? Terus dikasih tahu dia menyisakan safety stock sebanyak 50 unit. Berarti ending finish good-nya di sini adalah 50. Nah, gimana cara kita cari unit produsenya? Kita kan tahu nih, unit sold kita dapatkan dari beginning finish good ditambah dengan unit produce dikurang dengan ending finish good. Nah, berarti di sini untuk mencari unit produsenya berarti kita bisa dengan menambahkan unit sold ditambah dengan ending finish good. Maka kita dapat unit produsenya adalah 200 unit. Nah, terus di poin kedua kita dikasih tahu kalau pada awal bulan perusahaan memiliki 10 kg fanta black, terus untuk memulai produksi perusahaan membeli tambahan materialnya sebanyak 40 kg dengan harga 470 ribu per kg. Jumlah bahan baku yang tersisa ialah sebesar 10% dari jumlah pembelian. Berarti di sini kita bisa masukin DM begininya adalah 10 kg, lalu kita beli lagi 40 kg dengan harga 470 ribu. Berarti ini adalah actual price-nya, 470 ribu per kg. Nah, selanjutnya dikasih tahu juga jumlah bahan baku yang tersisa sebesar 10% dari jumlah pembelian. Nah, berarti endingnya ini adalah 10% dari jumlah pembelian, di mana jumlah pembeliannya adalah 40, berarti kita akan dapat endingnya adalah 4. Nah, untuk DM use-nya berarti tinggal beginning dari material, ditambah purchase, dikurang dengan ending. Maka kita dapat DM use-nya itu adalah 46 kg. Berarti di sini ini adalah actual quantity use-nya, itu 46. Nah, terus di soal dikasih tahu juga kalau tenaga kerja langsung bekerja selama 310 jam dan dibayar sebesar 125 ribu per jam. Berarti di sini actual hour-nya adalah 310 jam. Actual hour 310 jam dengan actual rate adalah 125 ribu per jam. Nah, terus sekarang kita dikasih tahu juga kapasitas produksi perusahaan ialah sebesar 250 unit, di mana perusahaan hanya menggunakan 80% dari kapasitas miliknya. Terus variable overhead dan fixed overhead yang terjadi ternyata lebih besar 10% dari yang diperkirakan. Nah, sekarang ini kita kan actual quantity purchase, tadi kita dapat dari yang purchase di DM sini ya. Berarti ini adalah 40 kg. Lalu, untuk standard quantity use, berarti tadi kan kita di soal dikasih tahu kalau untuk memproduksi 1 unit dark fiber itu butuh 0,25 kg direct material. Nah, yang kita produksi di bulan ini adalah 200 unit. Berarti di sini bisa langsung 0,25 dikalikan dengan 200 unit yang kita produksi. Maka di sini kita dapat standard quantity use-nya adalah 50 kg. Nah, sekarang kita bisa langsung masukin ke rumusnya aja. Nah, di sini yang pertama adalah material variance, yaitu actual quantity price dikali dengan, eh maaf, maksudnya actual quantity purchase dikali dengan actual price. Nah, actual quantity purchase kita tadi kan 40, terus dikalikan dengan actual price-nya. Actual price-nya tadi adalah 470 kg, eh maaf, maksudnya 470 ribu per kilogram. Di sini 470 ribu, jadi di sini 40 dikali dengan 470 ribu. Kita dapat 18.800.000. Lalu, ini adalah actual quantity purchase dikali dengan standard price. Actual quantity purchase tadi masih sama 40, kita kalikan dengan standard price-nya. Yang di mana standard price di sini adalah 450 ribu. Nah, maka di sini kita dapat hasilnya 18 juta. Nah, di sini berarti ada selisih di mana actualnya lebih besar daripada yang kita estimasikan. Berarti di sini variance-nya adalah unfavorable. Karena ini kewarna perusahaan lebih besar. Nah, selanjutnya yang kedua, kita mau menghitung material usage variance. Yang pertama yang kita harus kita masukkan adalah actual quantity use. Di sini actual quantity use adalah 46 kg. 46 kita kalikan dengan standard price-nya, yaitu 450 ribu. Berarti 46 dikalikan dengan 450 ribu. Kita dapat 20.700 ribu. Lalu, untuk standard quantity use dikali dengan standard price, standard quantity use adalah 50, terus standard price-nya sama 450 ribu. Berarti di sini 50 dikali dengan 450 ribu. Nah, di sini kita dapat 22.500 ribu. Di sini ada selisih juga, kita hitung selisihnya. Ternyata ada 1.800 ribu untuk material usage variance. Di mana yang kita keluarkan lebih kecil dari apa yang kita estimasikan. Kalau yang kita keluarkan lebih kecil, berarti ini menguntungkan bagi perusahaan, maka kita catat dia favorable. Selanjutnya, kita mau menghitung labor variance. Yang pertama kita hitung adalah labor rate variance. Di sini kita masukkan actual hour dikali dengan actual rate. Actual hour-nya tadi 310. Kita kalikan dengan rate-nya. Actual rate-nya adalah 125 ribu. Berarti langsung kita masukkan 310 dikali dengan 125 ribu. Nah, kita dapat 38.750 ribu. Lalu, yang ini actual hour, yaitu 310 masih sama, dikalikan dengan standard rate-nya. Di mana standard rate-nya adalah 120 ribu. 120 ribu. Maka kita dapat di sini adalah 37.200.000. Nah, di sini ada selisih. Selisihnya adalah 1.550.000. Nah, karena di sini actualnya lebih besar, berarti ini unpreparable. Selanjutnya di sini adalah standard hour dikali dengan standard rate. Standard hour-nya tadi adalah 333 jam, dikali dengan standard rate, yaitu 120 ribu. Di sini berarti kita akan dapat hasilnya 39.960.000. Nah, di sini juga ada selisih. Selisihnya itu sebesar 2.760.000. Di mana actualnya lebih kecil daripada apa yang kita estimasikan. Berarti di sini menguntungkan, yaitu favorable. Selanjutnya, untuk variable overhead variance, itu untuk yang actual, ini kan kita dikasih tahu di soal kalau misalkan variable overhead dan fixed overhead yang terjadi, ternyata lebih besar 10% dari yang diperkirakan. Berarti di sini, kita kan lebih besar dari yang diperkirakan. Berarti kita harus hitung dulu yang diperkirakan itu berapa. Nah, di sini kita bisa menghitung yang actual hour dikali dengan standard rate. Actual hour tadi kan mengikuti jam tenaga kerja langsung. Berarti sama saja, 310 jam dikalikan dengan rate-nya. Tadi, standard variable overhead rate itu adalah sebesar 25 ribu. Di sini ya. Ini dikasih tahu di soal tadi. Berarti di sini 25 ribu. Nah, maka di sini kita bisa dapat hasilnya 7.750.000. Lalu, untuk yang standard ini, standard hour karena standard rate, sebenarnya kita bisa langsung ambil saja dari yang 8325 ini. Kita bisa langsung masukkan 8325. Atau kalau mau dihitung langsung juga sebenarnya bisa saja, yaitu dengan standard hour, 333 dikalikan dengan standard rate-nya, yaitu 25 ribu. Nah, nanti hasilnya akan sama yaitu 8.325.000. Nah, di sini ini kan kita berarti menghitung variancenya. Berarti variancenya terjadi adalah 575 ribu, di mana actualnya lebih kecil dibandingkan apa yang kita estimasikan. Berarti karena actualnya lebih kecil, berarti di sini preferable. Lalu, untuk yang actual, tadi katanya lebih besar 10% dari yang diperkirakan. Yang kita perkirakan berarti yang standard variable over rate ini, berarti yang 8.325.000. Berarti di sini kita bisa langsung 110% dikalikan dengan 8.325.000. Maka kita dapat di sini 9.157.500. Lalu kita hitung variancenya yang terjadi. Di sini kita dapat variancenya 1.407.500. Di mana di sini actualnya itu lebih besar. Berarti karena actualnya lebih besar, ini kita catat dia unfetterable. Oke, selanjutnya kita ke fixed overhead varian. Fixed overhead varian juga sama. Actualnya itu 10% lebih besar daripada yang kita estimasikan. Berarti di sini, dari yang kita estimasikan itu berarti kita harus menghitung yang diestimasikan dulu. Nah, tadi kita udah tahu nih, budget TFOH di sini adalah 13.875.000. Di sini berarti 13.875.000. Nah, kita kan tahu nih, untuk FOH budget ini rumusnya adalah capacity dikali dengan standard rate-nya. Lalu untuk FOH apply to WIP itu adalah standart-nya dikali dengan standard rate-nya. Nah, di sini berarti kan capacity ini adalah 100% ya. Nah, di sini yang kita gunakan di poin keempat ini kasih tahu kalau kapasitas produksi perusahaan sebesar 250 unit, di mana perusahaan hanya menggunakan 80% dari kapasitas miliknya. Kalau begini, berarti kan capacity ini 100%. Nah, yang kita gunakan yaitu yang apply to WIP hanya 80%. Berarti kita bisa langsung menghitungnya 80% dikalikan dengan FOH budget-nya di sini, 13.875.000. Maka kita dapat FOH apply to WIP-nya adalah 11.100.000. Nah, di sini ada varian juga sebesar 2.775.000. di mana apa yang kita terjadi di sini itu adalah lebih besar dibandingkan yang di sini. Berarti ini unfavorable. Nah, selanjutnya untuk actualnya, katanya 10% lebih besar dari yang kita estimasikan. Yang kita estimasikan berarti adalah budgeted-nya. Berarti di sini 110% dikalikan dengan ini, 13.875.000. Maka kita dapat actual FOH-nya 15.262.500. Nah, ini kita selisihkan, maka kita dapat 1.387.500. Nah, ini karena actualnya lebih besar, maka ini unfavorable. Nah, ini perhitungannya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke jurnalnya. Jurnalnya masih sama, kita mencatat MPV, MUV, terus labor variance di sini, dan juga write-off ke COGS. Nah, yang pertama akan kita buat adalah jurnal untuk material price variance. Di sini material price variance itu unfavorable. berarti kita tahu kalau unfavorable itu akan kita catat di sebelah debit. Nah, berarti kita catat MPV di sebelah debit sebesar Rp. 800.000. Di sini. Rp. 800.000. Nah, terus untuk material control, material control itu kita ambil angkanya dari yang actual quantity purchase ini dikali dengan standard price. kita ambil angkanya, berarti kita dapat di sini Rp. 18.000.000. Lalu untuk cashnya, ini adalah yang benar-benar kita keluarkan, berarti Rp. 18.800.000. Nah, selanjutnya, kita mau mencatat jurnal untuk material usage variance. Di sini kita bisa lihat material usage variance ini adalah favorable. Kalau dia favorable, berarti kita akan catat dia di sebelah kredit. Kita akan catat dia di sebelah kredit di sini. Nah, untuk angkanya ini berarti WIP control itu kita ambil angkanya dari yang standar Rp. 22.500.000. Untuk yang material control di sini, kita ambil angkanya dari yang ada di sini, yang actual quantity use dikali standard price. Lalu untuk variance-nya, kita ambil berarti Rp. 1.800.000.000. Di sebelah kredit. Nah, ini jurnal yang kedua. Lalu jurnal yang ketiga, kita akan mencatat labor variance. Labor variance, berarti kita lihat dulu nih. Di sini, labor rate variance itu unfavorable. Berarti kita akan mencatat labor rate variance ini di sebelah debit. Di sini. Lalu untuk labor efficiency variance, karena dia favorable, kita catat dia di sebelah kredit. Nah, untuk angkanya, WIP control ini akan mengikuti angka yang ada di sini. Berarti angka yang ada di sini yaitu Rp. 39.960.000. Lalu untuk labor rate variance, kita langsung masukin aja angkanya, yaitu Rp. 1.550.000.000. Lalu untuk labor efficiency variance, juga kita langsung masukin aja, yaitu Rp. 2.760.000.000. Nah, untuk yang salary payable, berarti kita ambil dari yang actualnya, yaitu Rp. 38.750.000.000. Nah, selanjutnya di sini, ini kita tinggal write off aja, berarti semua yang ada di debit kita kreditkan, semua yang ada di kredit kita debitkan. Berarti di sini apa yang ada di debit, yaitu material usage variance dengan labor efficiency variance. Yang ada di kredit, kita taruh ke debit. Lalu, untuk yang ada di debit, berarti material price variance dan juga labor rate variance, kita catat dia di sebelah kredit. Di sini. Angkanya itu mengikuti aja, berarti untuk material usage variance ini, itu mengikuti Rp. 1.800.000.000. Labor efficiency variance Rp. 2.760.000.000. Terus untuk material price variance ini Rp. 800.000.000. untuk labor rate variance itu Rp. 1.550.000.000. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kayak gini, itu berarti COGS-nya akan berada di sebelah kredit. Karena yang di debit ini lebih banyak jumlahnya. Nah, berarti COGS di sini, yaitu caranya dengan yang ada di debit, ini berarti Rp. 1.800.000.000.000. Ini kita tambahkan dengan Rp. 2.760.000.000. Lalu dikurang dengan Rp. 800.000.000. dan dikurang dengan Rp. 1.550.000.000. Nah, maka kita dapat COGS di sini adalah Rp. 2.210.000.000. Nah, sekian untuk pembahasan problem 6, kita akan melanjutkan ke problem 8. Oke, selanjutnya kita akan membahas problem 8. Nah, untuk problem 8 ini, teman-teman bisa buka di modul di halaman 10. Oke, jadi di sini, Green Life adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual plastik ramah lingkungan. Dalam memproduksi plastik tersebut, terdapat data biaya standar sebagai berikut. Ini adalah poin-poin tentang biaya standarnya yang nanti mungkin akan kita butuhkan untuk menghitung variansnya. Terus di sini juga ada data aktual selama tahun 2019. Kita diminta untuk menghitung nilai material varians dan nilai bervarians, beserta jurnal pencatatan varians sehingga ke cost of goods sold, serta hitunglah nilai variable overhead varians dan fixed overhead varians. Ini berarti sama aja kayak yang udah kita pelajarin kemarin-kemarin, cuma bedanya di sini, di sini DM-nya itu ada dua, ada serat fiber dan bambu. Jadi di sini kita baca aja dan soalnya poin pertama, yaitu, untuk membuat satu bungkus plastik ramah lingkungan, dibutuhkan 1 meter persegi serat fiber dengan harga Rp90.000 per 3 meter persegi dan 2 kg bambu dengan harga Rp15.000 per kilogram. Jadi di sini, untuk lebih gampang, kita breakdown dulu informasi-informasi yang dikasih tahu di soal. Nah, di sini yang pertama ada, untuk membuat satu bungkus plastik ramah lingkungan, dibutuhkan 1 meter persegi serat fiber dengan harga Rp90.000 per 3 meter persegi dan 2 kg bambu dengan harga Rp15.000 per kilogram. Berarti harga standard price-nya itu adalah, di sini untuk serat fiber, berarti Rp90.000 itu kan untuk 3 meter persegi. Kita mau cari harga per meter perseginya, berarti Rp90.000 kita bagi dengan 3. Maka kita dapat di sini, harganya adalah Rp30.000 per meter persegi. Lalu untuk bambu, kita harus dikasih tahu Rp15.000 per kilogram. Berarti ini adalah Rp15.000 per kilogram. Nah, terus selanjutnya, kita dikasih tahu juga, satu buah plastik dikerjakan selama 5 menit dengan rate tenaga kerja langsung Rp10.000 per jam. Berarti ini adalah, untuk rate-nya itu adalah Rp10.000 per jam. Nah, di sini tadi kan kita hitung dulu nih, standard quantity use-nya itu dari mana. Berarti kita lihat nih, di poin kelima, di aktual, itu dikasih tahu kalau perusahaan memproduksi 425 bumbus plastik. Berarti di sini, produsnya itu adalah 425. Nah, untuk standard quantity use, tadi kan kita tahu nih, kalau untuk membuat satu bumbus plastik itu, dibutuhkan 1 meter persegi serat fiber. Berarti di sini, standard quantity use-nya adalah 1 dikali dengan unit produsnya, 425. Maka kita dapat, standard quantity use-nya adalah 425 meter persegi. Lalu, untuk bambu, katanya kita membutuhkan 2 kg bambu. Berarti di sini, 2 dikali dengan 425. Kita dapat 850 kg untuk bambunya. Nah, terus kita baca lagi di soal, 1 buah plastik dikerjakan selama 5 menit dengan rate tenaga kerja langsung 10 ribu per jam. Tadi ini kita dicatat standard rate-nya 10 ribu per jam. Lalu, dikasih tahu lagi di soal, kalau 1 bungkus plastik berisi 100 buah. Nah, di sini kita hitung dulu nih. Tadi, untuk membuat 1 buah plastik, itu dibutuhkan 5 menit ya. 5 menit. Lalu, 1 bungkus berisi 100 buah. Berarti di sini, 1 bungkus itu membutuhkan 5 dikali 100. 500 menit. Nah, 500 menit ini berarti kita bagi dengan 60 untuk menjadikan dia ke jam. Berarti, 8,33333. Nah, ini kita buletin di 2 angka aja di 8,33 jam. Di sini ya. Nah, lalu setelah begini, itu kita bisa menghitung untuk yang dikasih tahu di soal selanjutnya, yaitu biaya yang terjadi di pabrik selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung yang akan bertambah seiring meningkatnya jumlah produksi dibebankan dengan rate 9.500 per jam. Berarti, ini adalah standard variable overhead rate-nya yaitu 9.500 per DL hour. Terus, beban depresiasi mesin sewa gunung pabrik dan biaya tetap lainnya yang terjadi di pabrik memiliki nilai total sebesar 20 juta. Berarti, ini adalah budgeted fixed overhead-nya. Nah, tadi di sini ini kan berarti 8,33 jam ini adalah standard tower-nya dong. Berarti standard tower di sini adalah 8,33 jam. Dekan? Nah, tapi ini itu jam jam tenaga kerja itu untuk satu bungkus plastik. Sedangkan pada periode ini kita itu memproduksi 425. Berarti 8,33 ini kita kalikan dengan 425. Nah, di sini mungkin perhitungan teman-teman di kalkulator sama perhitungan saya di sini perhitungannya beda. Itu nggak apa-apa. Karena kan kita ada beda di pembulatan juga. Di sini kan saya langsung pakai formula. Jadi, mungkin ini komanya itu tetap ke bawah gitu ya. Cuma, nggak apa-apa kalau misalkan emang perhitungan teman-teman ada yang beda. Mungkin bedanya dikit-dikit aja karena beda di pembulatan aja. Nah, berikutnya kita masuk ke data aktualnya. Yang pertama, karena permintaan plastik sama lingkungan di pasar meningkat akibat regulasi baru pemerintah, harga jual serat fiber dan bambu meningkat masing-masing 3.000 per meter persegi dan 2.000 per kilogram dari sebelumnya karena lonjakan permintaan dari kompetitor. Berarti di sini aktual price-nya itu mengalami perubahan ya. Jadi, price-nya itu berarti untuk yang serat fiber katanya meningkat 3.000. Berarti ini jadi 33.000 per meter persegi. Lalu, untuk yang bambu katanya meningkat 2.000. Berarti 15.000 kita tambah dengan 2.000. Maka kita dapat di sini 17.000 per kilogram. Ini adalah actual price-nya. Nah, terus katanya selain itu, karena sebagian karyawan belum terlalu mahir membuat plastik tersebut, material yang dibutuhkan untuk membuat satu buah plastik ramah lingkungan menjadi 1,25 meter persegi serat fiber dan 2,5 kilogram bambu. Nah, di sini berarti ini kita kalikan dengan yang kita produksi. Di sini itu kan tadi katanya untuk membuat itu kan 1 meter persegi kan. Untuk membuat satu bungkus plastik ramah lingkungan kan 1 meter persegi. Nah, sekarang untuk membuat menjadi 1,25 meter persegi dan 2,5 kilogram bambu. Nah, berarti di sini ini itu 1,25 dikalikan dengan 425. Jadi, 531,25 meter persegi. Lalu, untuk bambunya di sini itu kita kalikan 2,5 dikali dengan 425 menjadi 1,062,5 kilogram. Begitu. Nah, terus di poin kedua, proses yang semuanya masih serba manual membuat perusahaan membutuhkan waktu 6,5 jam untuk membuat satu bungkus plastik dengan rate 12.500 per jam. Nah, berarti di sini actual hour-nya itu adalah 6,5 jam di mana 6,5 jam ini adalah untuk satu bungkus. Sedangkan pada periode ini kita memproduksi 425 bungkus. Maka, di sini itu 6,5 dikalikan dengan 425. Ini adalah actual hour untuk periode ini atau untuk secara keseluruhan yaitu 2.762,5 jam. Nah, terus actual rate-nya katanya 12.500 per jam. 12.500 per jam. Oke. Nah, terus di sini di poin ke-3 dikasih tahu kalau besarnya biaya yang terjadi di pabrik selain biaya bahan baku dan teranggah kerja langsung sebesar 50 juta di mana biaya variable di besar 7.500.000 dari biaya tetap. berarti di sini kita tahu kalau total manufacturing overhead yang terjadi adalah 50 juta. Nah, di sini itu adalah 50 juta. Nah, FOH ini kan katanya biaya variable itu lebih besar 7.500.000 dari biaya tetap. Jadi, ini kita harus hitung dulu. ini kita misalkan aja FOH itu adalah X. Berarti variable overheadnya adalah X ditambah dengan 7.500.000. Nah, sekarang kita hitung nih di sini. Berarti fixed overhead ditambah variable overhead itu kan sama dengan manufacturing overhead. Berarti X ditambah dengan X plus 7.500.000 itu hasilnya akan sama dengan 50.000.000. Nah, berarti di sini ini kan jadi 2X. 2X sama dengan 7.500.000-nya ini pindah ke ruas belakangan. Berarti jadi minus 50.000.000 minus 7.500.000. Maka kita dapat di sini 42.500.000. Lalu X-nya berarti sama dengan 42.500.000 dibagi 2, yaitu 2, 1, 2, 50. Nah, di sini X tadi kan kita misalkan untuk fixed overhead. Berarti fixed overhead di sini adalah 21.250.000. Lalu untuk variable overhead-nya katanya lebih besar 7.500.000 dari fixed overhead. Berarti variable overhead di sini adalah fixed overhead ditambah dengan 7.500.000. Maka kita dapat di sini fixed overhead-nya 21.250.000. Lalu variable overhead-nya 28.750.000. Nah, sekarang kita lanjut ke poin keempat. Poin keempat katanya tidak terdapat persediaan awal maupun akhir dari material yang digunakan perusahaan. Kalau tidak ada persediaan awal maupun akhir, berarti material yang digunakan atau actual quantity use-nya ini sama dengan actual quantity purchase. Nah, terus selanjutnya kapasitas produksi perusahaan sebesar 500 bungkus plastik. Perusahaan memproduksi 425 bungkus plastik selama tahun 2019. Nah, sekarang kita mulai untuk masukin ke rumusnya. Jadi, untuk strat fiber ini berarti kita mulai dari strat fiber terlebih dahulu. Actual quantity purchase-nya itu adalah, tadi kan katanya tidak ada persediaan awal dan akhir. Berarti kita anggap actual quantity purchase sama dengan actual quantity use-nya. Berarti di sini, 531.25 kita kalikan dengan actual price-nya, yaitu Rp33.000. Nah, di sini dapat Rp17.531.250. Lalu, untuk yang di sini, actual quantity purchase-nya berarti sama, Rp531.25 kita kalikan dengan standard price-nya, yaitu Rp30.000. Maka di sini, 531.25 dikali dengan Rp30.000. Lalu, kita dapat Rp15.937.500. Terus, di sini ada perbedaan, berarti kita hitung dulu variancenya. Ada Rp1.593.750. Ini untuk material price-variance. Nah, di sini kita lihat lagi nih, untuk actual-nya ternyata lebih besar daripada yang kita estimasikan. Berarti ini unfavorable. Nah, sekarang kita menghitung material usage varian. Actual quantity use-nya tadi kan sama aja dengan actual quantity purchase. Berarti di sini, Rp531.25 dikali dengan standard price-nya. Standard price-nya yaitu Rp30.000. Nah, berarti di sini, Rp531.25 kita kalikan dengan Rp30.000. Maka kita dapat Rp15.937.500. Lalu di sini, standard quantity use. Standard quantity use-nya tadi kan Rp425. Berarti di sini Rp425 dikali dengan standard price-nya yaitu Rp30.000. Berarti di sini Rp425 dikali dengan Rp30.000. Nah, kita dapat Rp12.750.000. Nah, di sini ada varian juga. Kita hitung variannya. Ternyata ada varian Rp3.187.500. Di mana actual-nya lebih besar dibandingkan apa yang kita estimasikan. Berarti di sini unfavorable. Nah, sekarang kita ke direct material yang kedua yaitu direct material untuk bambu. Nah, untuk bambu berarti kita lihatnya di bagian yang bambu di sini. Actual quantity purchase-nya berarti sama dengan actual quantity use yaitu Rp1062.5. Berarti Rp1062.5 kita kalikan dengan actual price-nya yaitu Rp17.000. Berarti di sini Rp1062.5 dikali dengan Rp17.000. Maka kita dapat Rp18.062.500. Lalu di sini actual quantity purchase-nya berarti masih sama Rp1062.5. Rp1062.5 kita kalikan dengan standard price-nya yaitu Rp15.000. Di sini Rp15.000. Maka kita dapat di sini Rp15.937.500. Nah, di sini kita hitung selisihnya. Di sini ternyata ada selisih Rp2.125.000. Nah, ini karena actual-nya lebih besar berarti ini unfavorable. Lalu untuk material usage varian sutuk bambu, actual quantity use-nya itu adalah tadi Rp1062.5. Masih sama dikali dengan standard price-nya. Standard price di sini adalah Rp15.000. Berarti di sini nanti kita akan dapat hasilnya Rp15.937.500. Lalu untuk standard quantity use-nya berarti di sini tadi Rp850.000 dikalikan dengan standard price-nya. Standard price-nya yaitu Rp15.000. Maka kita dapat Rp850.000 dikali dengan Rp15.000. Kita dapat Rp12.750.000. Nah, selisihnya kita hitung berarti di sini selisihnya adalah Rp3.187.500. Nah, ini adalah untuk material usage varian-nya. Nah, di sini actual-nya lebih besar juga daripada standard-nya. Berarti ini adalah unfavorable. Nah, selanjutnya kita mau menghitung direct labor variance. Nah, untuk direct labor variance berarti kita hitung di sini actual hour-nya. Nah, tadi sudah kita cari yaitu Rp2.762,5 dikali dengan actual rate-nya yaitu Rp12.500.000 per jam. Berarti Rp12.500.000. Nah, di sini kita kalikan. Maka kita dapat hasilnya Rp34.531.250.000. Nah, terus untuk yang actual hour kali standard rate ini, berarti kita masukkan actual hour-nya masih sama Rp2.762,5 dikali dengan standard rate-nya. Standard rate-nya yaitu Rp10.000. Berarti di sini Rp10.000. Yaitu Rp27.625.000. Nah, di sini kita lihat variancenya. ada Rp6.906.250.000. Nah, di sini actualnya lebih besar. Berarti ini adalah unfavorable. Lalu, untuk yang ini berarti standard hour. Tadi kita cari juga standard hour-nya yaitu Rp3.541,67 dikali dengan standard rate-nya yaitu Rp10.000. Nah, di sini berarti ini dikali dengan Rp10.000. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman hasilnya beda dengan perhitungan yang saya hitung di sini, itu nggak apa-apa. Mungkin karena beda di pembulatannya aja. Kalau bedanya sedikit-sedikit masih nggak apa-apa ya. Nah, di sini kita hitung selisihnya. Nah, ternyata saya dapat selisih Rp7.791.667. Nah, di sini kita lihat actualnya lebih kecil daripada yang standard-nya. Berarti ini menguntungkan. Maka, kita catat dia favorable. Nah, selanjutnya ini mau menghitung variable overhead variance. Nah, untuk variable overhead variance di sini, untuk yang actual, ini kan tadi kita udah cari nih yang pakai perhitungan. Nah, jadi teman-teman bisa langsung masukin aja. Variable overhead yang actualnya adalah Rp28.750.000. Sesuai dengan perhitungan kita yang tadi ya, yang ini Rp28.750.000. Nah, untuk actual hour dikali standard rate di sini, kan tadi variable overhead rate ini dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Berarti kita bisa masukkan actual hour-nya sama dengan actual hour yang lebar, yaitu Rp2.762.5 dikali dengan standard rate-nya. Di mana standard rate di sini? Tadi Rp9.500.000. Berarti kita masukkan di sini Rp9.500.000. Nah, di sini kita akan dapat hasilnya Rp26.243.750.000. Nah, di sini juga ada selisih. Kita hitung selisihnya. Maka kita dapat selisihnya itu Rp2.506.250.000. Nah, ini actualnya itu lebih besar dibandingkan apa yang kita estimasikan. Berarti di sini kita catup dia unfavorable. Nah, selanjutnya untuk standard hour di sini, berarti kita mengikuti standard hour-nya si lebar, yaitu Rp3.541.67 dikalikan dengan standard rate-nya, yaitu Rp9.500.000. Nah, berarti di sini itu Rp3.541.000. Ini kita kalikan dengan Rp9.500.000. Nah, maka kita dapat hasilnya Rp33.645.833. Nah, ini mungkin di sini kalau misalnya ada perbedaan juga, nggak apa-apa, karena tadi bedanya di pembulatan tadi yang di standard hour-nya. Nah, di sini ada selisih. Berarti kita hitung selisihnya dulu. Ini dari yang ini dikurang dengan ini. Nah, ternyata ada selisihnya Rp7.402.083. Nah, ini karena actualnya lebih kecil dibandingkan standard-nya, berarti ini preferable. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah Fixed Overhead Variance. Nah, Fixed Overhead Variance di sini itu kan actual FOH-nya, kita tadi sudah hitung juga di sini, yaitu Rp21.250.000. Nah, ini kita masukkan, berarti Rp21.250.000. Lalu, untuk FOH budgeted, ini tadi ada di soal. Nah, di sini. Beban depresiasi mesin sewa gedung pabrik dan biaya tetap lain yang terjadi di pabrik memiliki nilai total sebesar Rp20.000. Berarti ini adalah budgeted FOH-nya, yaitu Rp20.000.000. Di sini kita bisa langsung masukkan Rp20.000.000. Nah, untuk FOH applied WIP di sini, ini tuh kita bisa lihat dari yang poin terakhir, actual poin terakhir ini, kapasitas produksi perusahaan sebesar 500 bungkus plastik. Perusahaan memproduksi 425 bungkus plastik selama tahun 2019. Nah, kita akan tahu sendiri, kalau misalkan FOH budgeted ini adalah VPCT-nya. Nah, berarti di sini kapasitasnya itu Rp500.000.000. Nah, sedangkan FOH applied WIP ini, yang kita produksi sebenarnya itu Rp425.000.000. Berarti di sini bisa langsung Rp425.000.000.000 per Rp500.000.000.000 yang kapasitasnya dikali dengan Rp20.000.000.000. Di mana itu adalah FOH budgeted-nya. Maka kita dapat di sini Rp17.000.000.000. untuk FOH applied WIP. Nah, sekarang kita menghitung variancenya. Untuk yang Fixed Overhead Spending Variance, ini berarti kita selisihkan saja, kita dapat hasilnya Rp1.250.000.000.000. Di mana actualnya itu lebih besar daripada budgeted-nya. Kalau actualnya lebih besar, berarti ini adalah unfavorable. Lalu, untuk yang Fixed Overhead Volume Variance, itu kan selisih antara FOH budgeted dengan FOH applied WIP. Nah, di sini berarti kita lihat selisihnya. Ini ada selisih Rp3.000.000.000. Di mana FOH budgeted-nya ini lebih besar. Berarti ini unfavorable. Nah, sekarang kita masuk ke jurnalnya. Nah, di sini jurnalnya itu kita bikin jurnalnya agak lebih banyak daripada yang biasanya, karena tadi kan DM kita ada dua. Nah, ini tuh harus dibuat jurnal masing-masing. Oke. Nah, sekarang yang pertama itu kita buat dulu yang untuk serat fiber, untuk material price variancenya. Nah, material price varian serat fiber ini tuh unfavorable. Berarti kita akan catat material price variancenya di sebelah debit. Untuk serat fiber. Untuk angkanya, ini kita ambil aja yang material kontrol itu berarti dari yang aktual dikali standart, ini Rp15.937.500. Lalu, untuk material price variancenya kita bisa langsung ambil Rp1.593.750. Lalu, untuk cash-nya itu adalah yang aktual yang kita keluarkan sebenarnya. Rp17.531.250. Nah, selanjutnya kita mau membuat jurnal untuk material usage varian serat fiber. Kita lihat lagi di sini, MUV-nya itu adalah unfavorable. Kalau unfavorable, berarti kita akan catat MUV-nya itu di sebelah debit. Maka kita catat di sini, MUV serat fiber itu di debit. Sebesar Rp3.187.500. Nah, untuk WIP control di sini itu sama kayak yang ada di sini, yaitu Rp12.750.000. Lalu, untuk material kontrolnya ini adalah yang sebenarnya terjadi yaitu Rp15.937.500. Nah, sekarang untuk jurnal ketiga ini adalah jurnal untuk mencatat material price varian untuk bambu. Nah, material price varian di sini unfavorable, berarti kita akan catat material price varian di sebelah debit. Di sini, kita catat MPV bambu sebesar Rp2.125.000. Lalu, material kontrol berarti kita catat di debit juga Rp15.937.500. dan untuk yang kita keluarkan atau cash-nya itu kita catat sebesar Rp18.062.500.000. Nah, seperti ini. Lalu, jurnal selanjutnya adalah jurnal untuk mencatat material usage varian untuk bambu. Nah, berarti kita catat yang ini ya, material usage varian untuk bambu. Nah, di sini, karena dia tadi unfavorable, berarti kita catat dia di sebelah debit. Nah, di sini kita catat dulu WIP kontrolnya itu kita catat sebesar Rp12.750.000. Nah, di sebelah debit. Lalu, material usage varian yang itu kita catat sebesar Rp3.187.500.000 di sebelah debit juga. Lalu, sebelah kreditnya itu Rp15.937.500.000, ini ya, bambu. Oke, selanjutnya ini sama kayak jurnal biasanya, yaitu untuk mencatat labor variance. Nah, labor variance di sini kita lihat, untuk labor, labor rate variance ini unfavorable, berarti labor rate variance akan dicatat di sebelah debit, dan untuk labor efficiency variance itu di sebelah kredit karena dia favorable. Nah, kita catat di sini, labor rate variance di sebelah debit, dan juga labor efficiency variance di sebelah kredit. Nah, terus, untuk WIP kontrol, WIP kontrol ini kita catat, angkanya itu sebesar Rp35.416.667.000 ini. Nah, ini kita catat di sini. Lalu, untuk labor rate variance yang kita lihat lagi di atas, tadi Rp6.906.250.000, kita catat di sini. Lalu, untuk labor efficiency variance, Rp7.791.667.000, kita catat di sebelah kredit. Lalu, untuk salaries payable-nya itu kita catat Rp34.531.250.000, nih, di sebelah kredit. Oke, nah selanjutnya, jurnal yang terakhir ini adalah jurnal untuk mencatat, untuk mencatat write-off tuh COGS ya. Berarti semua yang ada di debit kita kreditkan, semua yang ada di kredit kita debitkan. Nah, sekarang yang ada di kredit cuma labor efficiency variance. Baca di sini kita catat labor efficiency variance. Nah, untuk sebelah kreditnya, ini ada material price variance rat fiber, material usage variance rat fiber, MPV bambu, MUV bambu, dan juga labor rate variance. Ini kita catat semua di sebelah kredit. Nah, lalu untuk angkanya, ini kita masukkan aja, berarti untuk labor efficiency variance ini Rp7.791.667.000, untuk material price variance rat fiber ini kita masukkan aja, Rp1.593.750.000, lalu untuk material usage variance rat fiber, Rp3.187.500.000, untuk material price variance bambu, Rp2.125.000, material usage variance bambu, Rp3.187.500.000, terus untuk labor rate variance ini, Rp6.906.250.000, nah, ini COGS berarti kan pasti di sebelah debit. Nah, maka kita catat COGS di sini, di sebelah debit, sebesar Rp9.208.333. Dapatnya dari mana? Ini kita jumlahkan semua yang ada di kredit, lalu dikurang dengan Rp7.791.667. Nah, jadi sekian untuk pembahasan problem 8. Apabila teman-teman masih ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa ditanyakan di Teams. Teman-teman juga jangan lupa untuk kumpulin catatan untuk problem 7, eh maaf, maksudnya untuk problem 6 dan problem 8, yang kita bahas hari ini di assignment yang sudah saya buat. Nah, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah nonton, sampai jumpa minggu depan.